Saya tahu dari guru dan mabdi, karena sekolah saya bersih dan tidak kotor. Salah satunya mencuci tangan dengan air yang mengalir, tidak membawa sampai sembarangan, mengamalkan THBS, dan memberantas henti. Penting, karena kalau kita kotor, kita bisa sakit. Ada, ada perubahan yang jelas mereka lebih terpacu lagi untuk berperilaku hidup sehat, karena mereka diajarkan dari sekolah, walaupun sebelumnya juga kita orang tua sudah mendidiknya di rumah kita. Pastinya sudah ada, dan sebelum masuk sekolah pun, kami sudah menerapkan bentukan yang bersih di rumah. Contohnya, cuci tangan sebelumnya, kemudian mencuci kaki dan sebelum tidur. Pokoknya, sudah saya terhadapkan di rumah, apalagi dengan saya masukkan sekolah ke sini, anak saya jadi lebih terpacu lagi untuk mengembangkan kisah lingkungan maupun hidupnya sendiri.